Bisa kita pahami begini, penonton, supporter atau siapapun manusia yang ada di dalam stadion yang menonton sepak bola sesungguhnya adalah raja yang menikmati sebuah tontonan yang menghibur. Dia mengeluarkan uang membeli tiket sesuai tempat duduknya, dia menikmati tanpa serata, tanpa warna kulit, sama. Kalau golnya masuk bola ke gawang kegembiraan sama, kalau nyaris gol pun sedihnya sama, jadi sama hasilnya. Oleh karena itu pendekatannya adalah menghormati, melindungi, memberi rasa nyaman kepada penonton itu. Nah sekarang ketika timnya kalah dan selesai, mereka sebelum keluar, anggaplah tadi ini sudah ada kecenderungan kerusuhan. Meskipun nanti kalau diinvestigasi, hampir semua supporter sepak bola dimanapun ketika timnya kalah, dia akan melampiaskannya dengan caranya yang masih dalam batas-batas. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan kepolisian kemarin dengan menembakkan gas air mata atau teman-teman yang menggunakan kekuatan fisiknya menghantami supporter itu, teman-teman kita dari instansi lain, itu melampaui batas. Karena dia bukan dalam suasana perang, bukan dalam suasana kerusuhan, bukan. Dia dalam suasana yang saya sebutkan. Terima kasih telah menonton!